Jangan lupa kita ini acara untuk memasuki Ramadan Tapi jangan dipikir ini tidak terkait sama Ramadan Jadi saya, Mas Arif dan Mas Arif Kita tidak perlu mencari mana yang benar Apakah kehancuran kita atau pangkima Keadaan ini politik, apa uang, apa Materialisme harus benar Tapi pasti ada satu kenyataan di Indonesia Satu ada bagian yang diadab Allah Dan ada bagian yang diadab Allah Yang dapat hidayah dari Allah Jadi adab wawannya hidayah Yang diadab ini yang seperti Panjirikan bilang tadi Yang ini orang ngerti ke Duniaisi malah bangga Ini rumah sana kayak swargo, kayak merokok Nah, jadi ono sing surup Busti, ono sing lagi Fajar ke apa caranya? Rahino Jadi ada bagian dari Indonesia sing surup akan masuk ke gelapan Dan ada bagian dari Indonesia yang sedang akan fajar dan masuk ke pagi hari Saya ingin menyatakan begini Yang adab-adab itu Hello opis kue kudu aziz onal aihimah title Kue ojo nesu kue ojo ngersu Gowe ojo nyukur wis sopa sopa Kanjeng Nabi itu disebut oleh Allah Aziz onal aihimah Jadi adab-adab terhadap penelitian umatnya Yang disebut penelitian umatnya itu, tu ku ? itu itu aku yang ngomong kafir ngomong kafir aku kan di Nabi Rasulullah kok ada yang menung soh kok datin yurmu bunroko kita harus piyeh aku kira tega kalau yang pada-pada Islam aku selama salah yang ada yang kafir-kafir yang pokok-pokok kaya pokok-pokok kaya itu yang sebut laku jahakum Rasulullah menangisimu azizun alaihi ma'anitum nah azizun alaihi untuk orang-orang kafir terus harithun alaihi ma'anitum baru jadi ngomong soh aduh abu menung soh kok terus lagi atineng atineng lembut penuh kasih sayang kepada orang-orang yang sudah muslim gitu Mas Arif kita enggak bisa menyembuhkan yang suruh itu wuuh wuuh tapi sampai harus lihat semua anak-anak yang datang ini tidak datang kecuali karena hidayah Allah yang mendorong mereka disini opo cobo opo cobo apa yang mendorong mereka datang disini opo geleng nganti koyong ini nganti bunyinya lagi gole opo cobo ini datang karena hidayah Allah dan saya sudah mempelajari di semua tempat-tempat kita ma'an seperti ini sudah kita riset umurnya dari 17 sampai 35 tahun itu rata-rata dan itu 80% lebih itu umur 17 sampai bahkan saat ini kalau misalnya dikasih orang-orang yang harus dikasih ada yang dikasih itu dikasih aku itu ada yang dikasih dikasih ini selalu datang ke acara kita dan dia tahan pada jam 3 jam 4 lagi saya tidak mengatakan dia paham tapi ada gelombang yang membawa dia disini dan ada gelombang yang membuat dia bertahan disini dan dia tidak penting jumlahnya berapa ini hanya informasi dari Allah bahwa aku yang khawatir itu toleh aku kok sing ngurus iku ikhli engkau sing sing berlatih ke hendakku dan itu Hai gue rasanya ngendali di kayak yopo-opo jadi bendahara Mas dia dianggap jadi bendahara di komunitas mojokat sobat itu berarti orang yang dapat didayakit pokoknya intinya gini Mas Arief Busti Pak Tiron ini tadi malam di Kenduri Cinta Jakarta sampai jam 4 pagi itu juga sama rata-rata 17 sampai 30-35 tahun dan itu dimana-mana gersik mojokerto magelang nguntilan kita sudah keliling enggak semua tahu ya dan saya menjumpai itu jadi Oh jarumang sama kueso merubah keadaan Hai gusyala mingguan koningin kayakウisauq gue ketok macul macul mulu singkundi muskut ketok ukur Sengeng Napo Mg itu dan gitu nengokong orang ngara nih aku ini bisa nggak bisa Allah cukup bisa porais jadi kita cukup seperti itu jadi ini semua orang dapat didaya ya dan ini bener terus gini kalau yang mendapat Iya cuman rakyat untuk apa Karena ini yang saya bilang, mas Alinya Dibilang memotong rantai Ini bukan anak Indonesia Nah anaknya Indonesia Kau yang menukui Orang ini Karena kamu tidak setuju Sama apa yang berlangsung Maka kamu kesini Jelas kan Tapi apakah kamu Benci kepada yang kamu tidak setuju Tidak, saya tidak pernah Mengizinkan Anda untuk benci kepada siapapun Harus azizun alaihi Nah Kalau hanya Anda Hanya Pak Muzamir, hanya saya Yang dapat dia dari Allah, itu belum memenuhi syarat Tapi kita menemukan Gusti Prabu ini mendapat dia dari Allah Mas Arif Buktinya apa? Pak Muzamir Di surat Azumar Tanda-tanda orang yang mendapat Hidayah Allah adalah Orang itu mau Diundang kemana saja Mau mendengarkan Berjanjang Terus Dipikir, direnungkan Didalai, singapik Dilakoni Dan barusan juga Mau begitu tadi Tidak, syarat ya Pak Yang mau mendengarkan perkataan Perkataan Mau mendengarkan perkataan-perkataan Lalu Lalu mereka mengikuti Tapi kan tutupnya juga sudah mendapat Idai dari Allah Bahkan malam hari ini Kita semua sudah kita omongkan Beliau sudah kita mengenai Keraton ini jasanya kepada Indonesia Terus orang Rappopo Indonesia Kira tidak tahu diri Rappopo UGM tidak tahu diri Rappopo Terus Rappopo Aku ini Bian Demo Ngarpa gelaran Nggak ngomong Aku ajar Demo Ngarpa gelaran Di sini ada sospor Sama ekonomi Dulu Aku neng Kene Denggima Neng aku durung kuliah Aku neng Provokasi Mas Dendemu Aku SMA Ini aku Separtawan Ngeti Aku kan Nungu-nungu Kuliah Tapi Disini Saya Disini Betul Yang beliau Katakan Loh itu kan Sebenarnya kan Tempatnya Raja Untuk lewat Masuk Malah Ngetil Dwe Malah Golek Dalam Dwe Ono Rojo Kok Lihat Pinggir Itu Pengorbanan Luar biasa Pengorbanan Martabat Dan tatanan Yang berabat Abat Dan itu Beliau Kasih Kepada Rakyat Nah itu Jangan Dihitung Busti Ojek Dihitung Sebagai Jasa Allah Mengatakan Wiske Rasa Ngitung Ngitung Jasamu Supaya Aku Ngitung Ngitung Anugerah Kunangku Tak Kek Plak 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 Hubungannya Kalau Poso Apa Sederhana Aku harus punya niat Eh Saya Selama Ramadan Aku tak Priyakin Supaya Keraton Yurjo Resih Dari Memolong-memolong Supaya Allah memberi Hidayah Supaya Allah memberi Kekuatan Sehingga Dia bisa Memberi Kekuatan Ibarat Seluruh Jogja Dan Akan Menjadi Hidayah Bagi Seluruh Indonesia Maka Alakonane Aku Selama Ramadan Masani Keraton Yurjo Masani Kawula Yurjo Masani Seluruh Rakyat Indonesia Masani Gue kan Ngertin Nih Poso Lagi Saya Kita Berlum Masani Cepat Mulanya Misu Kira Pusing Lain Misu 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 Rage dong Saya Jadi Masani Masani Jelas Ya Timbangan Hikmah Poso Gini 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 Hikmah Hikmah Apa Kau Yurung Kapan Poso Nek Saya Kan Cepat Kau Cita Cita Bareng Bareng Jadi Cita Saya Cita Cita Tentang Terus Apa Saya Nama Ken Indonesia Sopo Kerise Gari Sopo Kerise Gari Sopo Kau Sopo Dati Apakah Romo Kayak Sopo Bungi Yang housed wono w Auto itu Apa we gelo ENTu pokoibu selbuah bagian bagian tawaf Teng-teng orang mungkihin jangan морos emini Urang mungkihin dwedesokoga rmana mengurang Yang nak mungkihin orang sotof rapopo kue itu nyileh kebunni sopo-sopo nih jilatengamu gayao kakbah jilek-jilek gayao kutupi warna ireng joko ubunni gayao 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 gayao